Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas Polar Lengkap One Piece Chapter 1105 Yang memperlihatkan penghancuran Pulau Egghead telah dimulai Oke, tanpa berlama-lama lagi Mari kita bahas Bersama-sama Judul pada chapter kali ini Yaitu Punca Kebodohan Di awal chapter Kita diperlihatkan pasukan Angkatan Laut terlihat panik Dan mereka semua menuju ke kapal Karena dalam hitungan menit saja Pulau ini akan dibumi hanguskan Menggunakan bas terkal Sesuai perintah dari Sarturnus Kemudian Dol datang untuk memberi tahu Sarturnus dan juga Kizaru Agar mereka segera masuk ke dalam kapal Tapi rupanya Sarturnus tetap memilih berada di pulau ini Bersama dengan Kizaru Nah, menurut Sarturnus Jika pasukan angkatan laut semuanya telah dievakuasi Maka segera Maka segera hancurkan pulau Egghead Dol yang tampak kaget hanya bisa mengikuti perintah salah satu petinggi pemerintah ini Cerita lalu memperlihatkan dialog antara Vegapang dan juga Sarturnus Yang mana si kakek laba-laba ini Mengatakan akan membasmi Egghead Beserta semua hama di dunia Karena bas terkal telah diaktifkan Vegapang berusaha untuk bernegosiasi Jika kau menghancurkan pulau Egghead Maka bumi dan umat manusia Akan tertinggal Seratus tahun lagi Karena pendidikan dan sains yang ada di dalam Egghead Sangat dibutuhkan oleh umat manusia Untuk maju Tolong Egghead diselamatkan Dan tolong batalkan panggilan bas terkal itu Dan Vegapang Tidak masalah jika hanya dialah yang akan dieksekusi Tapi Sarturnus mengatakan Tidak masalah bumi akan tetap seperti ini Tanpa adanya pulau Egghead Bahkan Sarturnus berkata Kapal evakuasi yang beberapa waktu lalu Membawa kabur rakyat sipil di Egghead Juga akan dibasmi tanpa sisa Karena bisa saja ada seseorang yang tahu mengenai Fort Sonturi di kapal tersebut Baik itu peneliti ataupun teknisi Tentu saja menenggelamkan mereka adalah putusan yang terbaik Ini semua adalah karena salahmu Vegapang Apa yang terjadi kepada mereka semuanya adalah tanggung jawabmu Dan seperti di Ohara Ini sama saja telah melanggar hukum untuk meneliti masa lalu Jika mereka dibiarkan hidup Sama saja akan membahayakan pemerintah dunia Shin lalu berpindah memprihatkan Sanji Yang mulai mengantarkan Bonnie, Kuma dan lainnya Untuk menuju ke atas lab Menggunakan sebuah kapsul kaca Menurut Sanji ini adalah waktu yang pas Karena Sarturnus dan juga Kizaru sedang lengah Bonnie lalu berterima kasih kepada Sanji Yang telah membantunya untuk kabur Shin lalu beralih memprihatkan Nami, Usopp dan Robin Yang saat ini berada di dalam lab Mereka melihat kejadian di bawah menggunakan CCTV Dan terlihat Nami dan juga Usopp Begitu panik saat mengetahui Jika dalam hitungan menit saja pulau ini Akan segera dihancurkan Berbeda lagi dengan Brooke dan juga Lily Mereka berdua masih menjalankan misinya Yaitu menggeser kapal Sanji Agar berada di posisi yang pas Tapi entah mengapa ada yang salah Mereka berdua malah terbawa oleh kapal Sanji Yang melaju sendiri Hingga membuat Brooke maupun Lily terlihat panik Di pesisir pantai Kapal Busterkel telah mengarahkan meriam-meriam mereka Ke arah pulau Egghead Dan tinggal menunggu semua pasukan Angkatan laut berada di posisi yang aman Maka meriam-meriam tersebut Siap untuk menghancurkan pulau Masa depan ciptaan Vegapunk ini Pacifista Maktri Yang terlihat menghancurkan kota ini Mendapatkan perintah tambahan Yaitu membunuh Bonnie dan juga Kumar Menurut Satunus ini adalah puncak kebodohan Karena mereka akan mati di tangan Pacifista Nah setelah Sanji mengantarkan Bonnie dan lainnya Menuju ke kapsul Nah merupanya Kizaru menyadari hal itu Lalu dengan kecepatan cahaya Kizaru memotong saluran tabung kapsul Menggunakan pedang cahaya Dan seperti yang sudah kita tebak Hal itu berdampak fatal pada Bonnie dan lainnya Yang mana mereka harus terlempar dari ketinggian Yang membuat Sanji yang berada di bawah Bingung harus melakukan apa Dan nasib Bonnie beserta lainnya Dalam bahaya besar Di Cetralu Setelah para pasukan angkatan laut Dibuat pusing dengan menghilangnya Luffy Dengan begitu cepat Karena jika masalah ini sampai diketahui oleh Satunus Maka nasib para kroco angkatan laut Yang ditugaskan untuk memborgolnya Akan dalam bahaya besar Oleh sebab itu Mereka terus mencari dimana keberadaan Luffy saat ini Dan pada chapter ini Mulai terjawab Rupanya Luffy kabur dari Satunus Untuk mendapatkan makanan yang lebih banyak lagi Yaitu pergi ke mesin makanan Terlihat kini Luffy telah kenyang Dengan perutnya yang membesar Para kroco yang menemukannya Telah bersiap menodongkan senjata Ke arah Luffy Nah di akhir chapter Kapal angkatan laut yang bertugas Menghancurkan kapal penduduk sipil dan ilmuwan Yang dievakuasi oleh Sentomaru Sebelum kedatangan angkatan laut Nah tiba-tiba Kapal angkatan laut yang hendak Menghancurkan kapal evakuasi Malahan kapal angkatan laut lah Yang dihancurkan oleh orang Yang masih misterius identitasnya Karena kita hanya diperlihatkan Kapal yang hancur saja Dan di akhir chapter Seorang pasukan angkatan laut Mencoba menelpon Kizaru Untuk memberitahu Jika misi mereka gagal Dan untuk waspada Karena orang misterius tersebut Kini mulai menuju ke pulau Egghead Nah siapa orang tersebut? Apakah bajak laut Titz Yang sempat terlihat kapalnya Berada di pulau Egghead Beberapa waktu lalu? Atau pasukan revolusi? Dan jangan-jangan Mereka adalah armada besar Kopi cerami? Nah menurut nakama Mana yang lebih tepat? Berikan pendapat kalian Pada kolom komentar Pada kolom komentar Pada kolom komentar Pada kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati